Intro Kuasamu dan namamu lah Tendak kami sebar Dan karena itu ya Tuhan Kami takkan gentar Agaikan padi sekendak Mestilah musuh dipendam Supaya tumbuh dan segar Di panas surya memakai Berbuatlah Tua yang pun besar Intro Telah dan sudah kau beri Demi denitamu Dan melalui salibmu Kau terima kuasamu Bahagian kami tak lebih Seperti segenggang bening Melintas kubur yang gelap Agar gelapkan menetap Bersamamu Di Vilnaus kemarlah Bagaikan padi Tuhan pun Dikubur di pendam Kembali bangkit Kembali bangkit merebut Uang yang milikmu Ya roh kudus Ya roh kudus Berharuilah Dan bersatukanlah kami Dan bersatukanlah kami Dalam satu gereja Yang terus bersaksi Di kancah dunia Ya roh kudus Ya roh kudus Berharuilah Dan bersatukanlah kami Tuntun hidup kami Saling mengasihi Saling mengasihi Dan jauhkan berpecahan Ya roh kudus Berharuilah Dan bersatukanlah kami Saling mengasihi Sanggur doa kami Dalam perjuangan Di kancah dunia Saling mengasihi Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku, beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fadah. Tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku, beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu harus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan, bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, baharui diriku. Terima kasih. Satu, diinformasikan kepada kita semua bahwa seluruh pelayan ibadah yang hadir pada hari ini telah mengikuti swab antigen dengan hasil negatif sesaat sebelum syuting ibadah dimulai. Kedua, disampaikan kepada kita semua bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 3 jam kebaktian yaitu 9, 11, dan 17. Dengan demikian, meskipun secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat ibadah sesaat ibadah berlangsung. Demikianlah warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari minggu umat yang terkasih, dimanapun berada, juga para pendengar siaran radio Shalom di Tobelo, dan pendengar radio GED yang tersebar di Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Pakpak Barat, Singkil, Subulusalam, Aceh. Dengan sukacita, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Sang pemelihara kehidupan kita dan keluarga kita, seraya berkata, Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah memuji alam mahar tinggi, pada hari ini hari bahagia, Karena besarlah kasih sentianya, dia mengesihi umat manusia, hidup kita dijaminnya, Suka cinta dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Pertolongan kita adalah lemah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara, dan beserta saudara juga, silahkan duduk. Keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus, itulah tema kebaktian kita hari ini. Kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Kristus, kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Sungguh tak ada di antara kita yang dapat membalas kebaikannya. Keyakinan ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Apakah pengorbanan Kristus di kayu salib telah mewarnai seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Apakah pengorbanan Kristus di kayu salib telah menginspirasi kita semua, Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama? Marilah saudara, Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, Mengakui kelemahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Inilah segala pengakuan kami di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan, Oleh sebab sikap dan laku kami, Yang tak berkenan kepadamu di hadapan-Mu, Yang tak berkenan menurut kehendak-Mu terhadap keluarga maupun sesama kami. Tuhan kasih hati, Kristus kasih hati, Tuhan kasih hati kami, Kami Bapak di dalam sorga, Dengarkanlah seruan doa kami, Kami naikkan doa pengakuan dosa kami ini, Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Penebus Sejati. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, Mari sambut dan dengarkanlah sambil berdiri berita pengampunan Yang diambil dari Lukas Fasal 19 ayat 10, Yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, Dan Kristus sudi menabus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, Dan aku yakinkan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan, Hingga harinya kalah. Ku heran oleh rahmatnya hatiku beriman, Dan oleh kuasa sabdanya, Jiwaku pun tentera. Namun ku tahu yang ku percaya, Dan aku yakinkan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan, Hingga harinya kalah. Ku heran oleh roh kudus, Ku sadar dosaku, Dan dalam firman ku kenal, Dan dalam firman ku kenal, Siapa penembus. Namun ku tahu yang ku percaya, Dan aku yakinkan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan, Ia menjaga yang ku taruhkan, Datang memohon pertolonganmu ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Baiklah para hamba-hambamu yang akan membaca Alkitab, Melantunkan Masmur, Dan memberitakan firman Tuhan sebagai Allah dalam tangan Tuhan. Supaya melalui mereka ya Allah, Engkau sendiri menyapa kami, Supaya oleh itu, Firman kehidupan itu sungguh-sungguh menguasai hidup kami, Dan mendorong kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Allah, Karena kami rindu mendengarkan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 31 ayat 7-9 Sebab beginilah firman Tuhan, Bersorak-sorailah bagi Yaakub dengan sukacita, Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, Pujilah, Dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, Yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, Dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar. Tuhan sudah melakukan, tapi kita berkara besar. Bagaimana kita memasukkan, dan disingat cita-cita. Bagaimana kita memasukkan, dan disingat cita-cita. Bagaimana kita memasukkan, dan disingat cita-cita. Yang menabur dengan cucuran air mata, dan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam kaki sambil taburkan badi, dan bersorak bawah bulat berkasai. Tuhan sudah melakukan, tapi kita berkara besar. Bagaimana kita memasukkan, dan disingat cita-cita. Bacaan kedua dari Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup, senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah Allah. Inilah Anjali Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus Fasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriho. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan kita yang berbahagia dalam mereka berfirman dan meliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Salam damai sejahtera kami sampaikan untuk saudara sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, memimpin keluarga-keluarga kita. Salam kasih dari gereja kami, gereja Masihi Injil di Timur. Saya menyapa saudara sekalian dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini, kita berefleksi bersama-sama di bawah tema Keluarga Yang Hidup Dalam Nilai Pengorbanan Kristus. Keluarga Yang Hidup Dalam Nilai Pengorbanan Kristus. Untuk itu, kita akan mendafsarkan refleksi kita pada bacaan Alkitab tadi, Ibrani 7 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Saudara-saudariku, Memulai refleksi ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apa yang kita mengerti sebagai pengorbanan? Apa sih sebenarnya pengorbanan itu? Bagaimana kita memahami pengorbanan Kristus dan maknanya? Lalu bagaimana hubungannya dengan pengorbanan dalam keluarga? Apa saja yang bisa kita sebut sebagai contoh dari nilai pengorbanan dalam keluarga? Dan apa yang dapat kita pelajari dari pengorbanan Kristus untuk kehidupan kita sebagai keluarga? Itulah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang ingin saya kemukakan menjadi bahan refleksi kita bersama di kesempatan ini. Saudara-saudara, sebagaimana sudah direfleksikan bersama minggu lalu, tema Yesus Kristus sebagai imam besar merupakan tema penting dalam kitab Ibrani ini. Penulis kitab Ibrani menggambarkan kepada kita bahwa sebagai imam besar, Tuhan Yesus menghubungkan manusia yang seharusnya dihukum karena dosa dengan Allah dan kasih karunianya yang membebaskan dari kutub dosa itu. Dan sebagai imam besar, karya Tuhan Yesus melintasi ruang dan waktu. Tidak seperti imam-imam yang lain yang harus terus-menerus mempersembahkan korban bagi keselamatan manusia, Tuhan Yesus demikian bacaan kita mempersembahkan korban sekali untuk selamanya. Hidupnya sendiri adalah korban itu. Dan gambaran Kristus sebagai imam besar makin dikuatkan dalam pasal tujuh yang kita baca sekarang. Sebagaimana kita baca minggu lalu, cerita Melkisedek dihadirkan untuk menegaskan bahwa sekalipun Tuhan Yesus bukan keturunan Lewi, ia layak menyandang peran sebagai imam besar. Dan bacaan kita hari ini menjelaskan lebih lanjut bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar karena sumpah yang diucapkan Allah sendiri. Saudara-saudara, sumpah yang dinyatakan oleh Tuhan Allah adalah terkait perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang umat Israel. Ikatan perjanjian antara Allah dengan umat itu diawali ketika Allah menyampaikannya kepada Musa di atas gunung Sinai. Bisa kita baca dalam keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8. Dalam perjanjian itu, umat menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Perjanjian itu diwujud nyatakan dengan memberi tanah terjanji sebagai tanda kesetiaan Allah pada janjinya. Dalam perjalanan kemudian, meskipun umat telah berjanji untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita berulang-ulang kali mereka tidak setia pada janji mereka. Itulah sebabnya hukuman diberikan Allah. Umat diingatkan, ditegur, namun sekali lagi Allah tidak pernah ingkar janji. Saudara-saudara, perjanjian Tuhan dengan umat itulah yang menjadi dasar tindakan pengampunan dosa, yang menjadi praktek kultis, praktek ibadah terpenting bagi umat Israel. Kita lihat kesaksian perjanjian lama tentang hari rayap pendamaian atau juga disebut hari raya penebusan, Yom Kippur. Di hari penting itu, hari penebusan itu, imam besar melakukan ritual penyucian dosa melalui upacara korban yang berlangsung satu kali setahun. Umat berkumpul setahun sekali memohon pengampunan dosa yang dipimpin oleh imam besar. Namun menarik sekali memperhatikan sejumlah catatan tentang Yom Kippur ini, tentang perayaan ini. Dalam ritus ini, dalam ibadah ini, pertama-tama akan dimulai dengan pengampunan dosa untuk imam besar sendiri. Menurut catatan William Berkeley, justru pengakuan dosa imam besar inilah yang pertama dilakukan sebelum pengampunan dosa bagi umat. imam akan memulai seluruh rangkaian upacara dengan penyucian dirinya. Dia akan cuci tangan dan kakinya, menanggalkan jubah kebesarannya, lalu mengenakan pakaian dari kain lenan yang putih bersih. Kemudian seekor sapi jantan yang dibelinya dengan uang pribadinya sendiri akan dibawa kepadanya. Lalu imam besar itu akan menumpangkan kedua tangannya ke atas kepala sapi jantan itu untuk mengalihkan dosa-dosanya kepada sapi tersebut. Dan pada saat penumpangan tangan, dia akan mengucapkan pengakuan dosa untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan berkata demikian. Setelah kata-kata permohonan pengampunan dosa diri dan keluarganya, barulah imam besar itu melakukan ritual pengampunan dosa bagi umat dengan cara memercikan darah lembu jantan atau darah domba jantan kepada umat. Kita bisa baca Ibrani 9 ayat 19. Saudara-saudaraku dengan penggambaran tentang upacara seperti itu, Yom Kipur demikian. Dengan pengampunan dosa pribadi, jelaslah imam besar memiliki keterbatasan sebab dia bergumul dengan dosa-dosanya sendiri. Sedangkan tentang Kristus, demikian bacaan kita. Ayat 26 dikatakan, tanpa salah, tanpa nuda, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Hal lain kita lihat, seorang imam tidak abadi. Ia tidak dapat menolak maut dan kematian. Sehingga suatu saat, fungsi imamatnya pasti akan beralih kepada orang lain. Sedangkan Yesus Kristus adalah imam yang abadi. karyanya satu kali untuk selama-lamanya. Melintasi ruang, melintasi waktu. Saudara-saudara, hari ini kita juga belajar bahwa penulis surat Ibrani tidak hanya berhenti pada pengajaran bahwa Yesus adalah imam besar yang menghubungkan manusia dengan Allah demi keselamatan manusia. Melainkan Tuhan Yesus sendiri menjadi kurban yang dipersembahkan bagi keselamatan manusia. Jadi dia bukan sekedar imam yang mempersembahkan kurban, tapi dia sendiri adalah kurban itu, kurban yang diberikan bagi penembusan dosa. Di sini kita belajar dua konsep yang berbeda. Korban dan kurban. Victim dan sacrifice. Mempersiapkan khutbah ini saya memperhatikan kamu sebesar bahasa Indonesia. Kata korban lebih menunjuk pada orang yang terluka atau bahkan terbunuh oleh karena kecelakaan, bencana, atau karena perbuatan pihak lain yang merugikannya. Singkatnya, seseorang menjadi korban dengan huruf O akibat dari sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak dikehendaki. Sedangkan kata kurban, sacrifice, kurban dengan huruf U, mengandung makna persembahan yang diberikan kepada yang ilahi dalam suatu upacara agama. Penulis surat Ibrani berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan kurban, sekaligus adalah kurban agung itu. Dan melalui kurban Kristus, manusia beroleh keselamatan. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan penderitaan menjadi kurban di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan bagian-bagian surat Ibrani yang lain, misalnya Ibrani 10 ayat 31-34, kita dapat melihat bahwa umat yang menjadi tujuan penulisan surat ini sedang bergumul dengan banyak penderitaan dan kesulitan. dalam situasi sulit itu, penulis surat ini hendak menguatkan mereka. Jangan lemah, jangan berputus asa. Ibrani 12 ayat 3. Kristus bukan saja imam besar yang menghubungkan kita dengan Allah. Dia sendiri telah menjadi kurban yang memerdekakan kita. Susah dan penderitaan bukanlah kata akhir. gambaran Kristus yang rela berkurban berkurban sekaligus menjadi kurban yang menyelamatkan adalah sumber kekuatan menghadapi penderitaan. kataatan dan kesediaan berkurban sang imam besar Kristus itu sekaligus menjadi teladan dan kesediaan umat untuk bersabar menghadapi penderitaan dan tetap setia menjadi bagian dari persekutuan umat Allah. Ibrani 10 ayat 23-25 Kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Apa yang dapat kita pelajari dari pengajaran surat Ibrani ini bagi kita pada zaman ini? Dua tahun terakhir ini seluruh dunia berada dalam kesulitan besar akibat pandemi COVID-19. Seluruh aspek kehidupan dihantam begitu keras oleh pandemi ini. Tak satupun keluarga tak satupun rumah tangga di dunia ini yang bisa mengatakan saya, kami tidak terdampak oleh pandemi. Kesulitan yang kita hadapi begitu hebat dalam berbagai bidang hidup. Pendidikan anak-anak kita pekerjaan dan penghasilan kita kesehatan diri dan keluarga kita terancam relasi sosial di Nusa Tenggara Timur kami bergumul biasanya dalam peristiwa kematian keluarga dari pulau-pulau berkumpul menyatakan solidaritas bahu-membahu saling menguatkan saling mendukung. Pandemi membuat kita berduka sendiri terisolasi dari orang lain guncangan-guncangan spiritual guncangan emosional fisik psikologis kita alami dan saudara-saudaraku kesulitan-kesulitan ini bisa saja membuat keluarga-keluarga kita rumah tangga kita makin solid. Saya mendengar dan mengalami sendiri dalam kesulitan-kesulitan sekarang keluarga lebih tekun berdoa ayah mengajak ibu ibu mengajak ayah anak-anak mereka tekun berdoa membaca Alkitab mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan tapi saudara-saudaraku kesulitan hidup bisa juga menjadi alasan keluarga tercerai-berai konflik kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian dapat terjadi karena beban hidup terasa begitu berat dan orang saling mempersalahkan atas apa yang terjadi itu gara-gara kamu kenapa tidak dengar saya dan seterusnya dan sebagainya dalam konteks itu Kristus memberi kita teladan tentang nilai pengorbanan dalam relasi hubungan antar suami-istri antar orang tua dan anak kakak dan adik majikan dan asisten rumah tangga dan seterusnya dan sebagainya anak Allah yang maha tinggi itu bersedia mengosongkan dirinya untuk keselamatan manusia dalam relasi suami-istri dalam relasi orang tua dan anak kakak dan adik maupun relasi-relasi keluarga lainnya kita dipanggil menghidupi nilai-nilai pengorbanan itu kita belajar saudara-saudara bahwa pengorbanan Yesus didasarkan pada cinta kasih bukan eksploitasi cinta kasih bukan eksploitasi kalau kita bicara tentang sacrifice kita berbicara tentang persembahan harta bahkan persembahan hidup yang didasarkan pada cinta kasih bukan mengorbankan orang lain bukan menjadikan orang lain sebagai victim pengorbanan yang didasarkan pada cinta kasih itu tidak berhitung untung rugi dan menuntut balas saudara-saudaraku saya percaya dalam hidup sebagai keluarga tentu kita pernah mengalami apa artinya pengorbanan itu ketika anak-anak masih kecil terutama saat mereka masih bayi jam tidur kita menjadi tidak menentu kita bersedia bergadang ketika mereka sakit merawat mereka hingga dewasa bekerja sungguh-sungguh agar ada biaya untuk menyekolahkan mereka pengorbanan itu dasarnya adalah cinta kasih cinta yang tulus dari orang tua kepada anak-anaknya saat suami istri bekerja banting tulang untuk kehidupan bersama membangun harapan masa depan keluarga ada pengorbanan yang kita lakukan dasarnya cinta kasih suami ingin membahagiakan istri istri ingin membahagiakan suami orang tua bertanggung jawab pada anak-anak anak-anak mendukung orang tua mereka berbagai beban dan sukacita keluarga terutama saat-saat menghadapi berbagai dampak pandemi sekarang ini perlu dipikul bersama dan karena itu kita perlu makin belajar untuk tidak mementingkan kesenangan diri kita sendiri melainkan bersedia berkurban bertolong-tolongan menanggung beban hidup untuk kebaikan bersama sebagai keluarga ada studi yang menunjukkan bahwa justru di masa pandemi angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat dan karena itu persis di sini refleksi kita tentang makna pengorbanan Kristus bagi nilai-nilai hidup berkeluarga menjadi penting dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa kita hidup dalam masyarakat majemuk Indonesia pengorbanan Kristus demi keselamatan manusia juga menjadi teladan bagi kita untuk bersedia berkorban bagi kehidupan bersama iman pada pengorbanan Kristus mengajar kita untuk hidup dalam tenggang rasa tidak egois tidak hanya berpikir memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri kesenangan diri kita sendiri kelompok kita sendiri gereja kita sendiri agama kita sendiri sebaliknya iman pada pengorbanan Kristus mengajar kita berbela rasa demi kebaikan sesama juga beriman pada Kristus yang bersedia berkorban agar manusia dimerdekakan agar manusia diselamatkan kita terpanggil untuk bersedia juga memperjuangkan kehidupan yang damai yang adil setara di bumi Indonesia sesudara tapi ada satu catatan penting yang saya ingin ingatkan bahwa nilai iman tentang pengorbanan itu tidak berarti bahwa kita menolerir tindakan kekerasan dan intoleransi dan bersikap diam bersikap pasif ketika kita atau sesama kita diperlakukan tidak adil pengorbanan itu tidak berarti membiarkan ketidakadilan terjadi pada diri kita sendiri atau pada orang lain pengajaran mengenai pengorbanan dalam iman Kristen tidak dimaksudkan supaya kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak dieksploitasi atau ada kelompok lain tertentu di masyarakat yang diistimewahkan atas nama agama atas nama latar belakang ekonomi pendidikan dan seterusnya sementara yang lain dikorbankan yang lain dieksploitasi bukan demikian sebaliknya pengorbanan Kristus dimaksudkan agar semua manusia kembali beroleh harkat dan martabatnya semua manusia beroleh kepenuhan hidup pengorbanan Kristus disalib memberi kita visi iman untuk peka pada persoalan pergumulan orang lain dan bersedia berbagi solidaritas untuk saling menguatkan untuk saling memulihkan iman Kristen tentang pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya itu merupakan suatu proklamasi bahwa semua manusia telah diselamatkan dari berbagai ikatan yang memperbudak entah itu atas nama tirani mayoritas atas nama budaya patriarki tafsir agama dan budaya eksploitasi ekonomi atau apapun dan karena itu pengorbanan Kristus menjadi nilai dasar bagi gereja-gereja dan orang Kristen di Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan keseteraan bagi semua orang mulai dari keluarga mulai dari rumah tangga masing-masing selamat menghidupi nilai pengorbanan dalam keluarga mari berbela rasa memperjuangkan keadilan dan keseteraan mulai dari rumah kita dari gereja kita di dalam bangsa kita Tuhan Yesus memberkati Shalom marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang mendelita semisara di bawah pemerintahan bilatus disalipkan mati dan dikuburkan burung ke dalam kerajaan dan dikuburkan dan dikuburkan dan dikuburkan dan dikuburkan ke dalam orang mati naik dan sungguh dan kuburkan dan apa yang aku kosa dari sana haria tak tak bang ha kimi orang yang minum dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan bersebut tua Orang kudus, kelembunan dosa Kewang kita, orang-orang Tidak hidup yang kata Amin, amin Mari kita berdoa Tuhan dari rumah kami masing-masing Dari tempat kami berada pada saat ini Kami bersatu hati sebagai umat Tuhan Membawa dalam tanganmu pokok-pokok syafaat kami Kami berdoa bagi bangsa kami, negeri yang kami cintai Yang maiz terus berjuang untuk Semakin memperlambat membatasi penyebaran Virus Corona-19 ini Tuhan Berkatilah pemerintah yang terus bergiat mengerjakannya Dan jadikan kami sebagai warga bangsa Menjadi bagian dari upaya itu dan tak sebaliknya Dengan membawa keinginan kami sendiri Kami menjadi penghambat Dalam memutus pengembangan Penularan COVID-19 Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi warga negara Yang mengotaat pada pemerintah Demi kebaikan kami bersama Membiarkan diri kami untuk divaksin Dan mendorong sesama kami untuk menerima vaksin Supaya dengan demikian Kekebalan masa boleh terjadi Dan kami boleh mengerjakan aktivitas kami Dengan semakin baik Upaya pemerintah menangani dampak COVID-19 pada bidang ekonomi Dengan segala program-program yang dikerjakan untuk menolong Banyak saudara kami yang mengalami kesulitan hidup Engkau berkati juga Tuhan Ingatkan dan tegur para aparatur negara Yang memanfaatkan kesempatan ini untuk justru Memotong, mengkorupsi Bantuan yang semestinya Tiba di tangan rakyat yang memerlukan Berkati para tokoh-tokoh bangsa kami Supaya bersehati Supaya mereka dapat mengendalikan Nafsu politik Yang mengambil keuntungan dari keadaan pandemi ini Biarlah mereka boleh bersatu hati Bergandengan tangan Untuk menolong bangsa kami Yang sudah baik melakukan penanganan Dan supaya terus baik Sehingga kami boleh jadi teladan di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini Berkati para sutara kami yang masih berjuang Untuk menata diri karena bencana alam yang telah mereka alami Setelah sutara kami di NTT yang masih terus berjuang Pada pemulihan, pada rehabilitasi Berkati gereja-gereja yang telah berkarya Yang masih berkarya GKI yang terus berkarya disana sampai sekarang Dan tentu gereja gemit GKS Supaya mereka Tuhan Menjadi alat dalam kemurahan Tuhan Untuk menolong bukan saja umat Kristiani Tapi semua mereka Yang mengalami dampak dari bencana yang terjadi Beberapa bulan yang silam itu Bapak di sorga berkatilah Keluarga-keluarga Yang masih Dilanda kepedihan Karena kehilangan Baik orang-orang yang dicintai Maupun sumber-sumber penghasilan Kuatkan mereka Melewati hari demi hari Dan pakai kami sebagai gereja Tuhan Pakai sesama kami yang masih punya kekuatan Untuk saling bergandengan tangan Saling menolong Saling berbagi Supaya kelebihan yang satu Dapat mencukupi kebutuhan yang lain Bapak di sorga berkasi YKB Yang terus berkarya untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah Melalui berbagai macam media Berkati para mereka yang bekerja di dalamnya Berkati mereka para partner yang membantu YKB Membantu dengan keahlian Membantu dengan tenaga mereka Membantu dengan berbagai macam cara dukungan finansial Yang diberikan Supaya dengan bantuan-bantuan itu semua Dan kesungguh-sungguhan dari para pengurus YKB Dan para staffnya Berita kerajaan Allah Berita yang menggembirakan Berita yang mendamaikan Berita yang berikan semangat Dapat terus disebarluaskan Terima kasih Aba inilah doa kami Jauh dari sempurna Sempurnakanlah Karena semua ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan Kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Tenampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah Melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan Dari Masmur 136 ayat 26 berkata Bersyukurlah kepada Allah semesta langit Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Umat dapat mengirimkan persembahan Kerekening gereja saudara masing-masing Kau cintai aku tanpa batas Kau berkorban demi membesarkanku Kau mendidik aku dalam Tuhan Kasihmu mengharukanku ayah ibuku Kau sumber suka citaku Kekuatan kalah padai menyerbu Bahagia dan suksesmu itu doaku Kucintai sepenuhnya engkau anakku Terima kasih Tuhan ku Atas keluarga yang kau beri Di dalamnya aku belajar Mengampuni, mengasihi dan melayani Terima kasih Tuhan ku Kau berikan keluarga yang lukun Dan ku ramah sepenuh jiwa Sudah panjang masa Kucintai aku tanpa patas Kau berkorban demi membesarkanku Kau diri aku dalam Tuhan Kasihmu mengharukanku ayah ibuku Kau sumber sukacitaku Ketuatan kalah badai menyerbu Bahagia dan suksesmu itu doaku Kucintai sepenuhnya engkau anakku Terima kasih Tuhan ku Atas keluarga yang kau beri Di dalamnya aku belajar Mengampuni, mengasihi dan melayani Terima kasih Tuhan ku Kau berikan keluarga yang lukun Dan ku rawat sepenuh jiwa Sepanjang masa Umat Tuhan, mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Atas berkat jasmani dan berkat rohani Yang engkau berikan kepada kami Dan keluarga kami Pemeliharaanmu sungguh nyata Dalam kehidupan kami Detik demi detik Saat ini ya Tuhan Sang sumber karunia Kami membawa persembahan Syukur kami kehadapanmu Terimalah ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Dan persekutuan roh kudus Amin Umat Tuhan yang terkasih Marilah kita kembali Dalam keseharian kita Bersama dengan keluarga tercinta Di rumah Jadikanlah pengorbanan Kristus Sebagai inspirasi Untuk memelihara Kerukenan di dalam keluarga kita Masing-masing Terlebih lagi Keintiman antara keluarga kita Dan Tuhan Keluarga hidup indah Bila Tuhan di dalamnya Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjangkan kepadamu Di dunia banyak jalan Jalan manakan ditempu Jalan lurus Jalan lurus hanya satu Jalan lurus hanya satu Jalan Tuhan itulah Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjakan kepadamu Keluarga itu indah Bila Tuhan pemimpinnya Dalam suka, dalam duka Kita dalam tangannya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjakan kepadamu Ya roh kudus bimbing kami Agar selalu bersamamu Ajar kami, tolong kami Mewujudkan kasihmu Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjakan kepadamu Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat, puji dan syukur Kami panjakan kepadamu Sudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Terimalah berkat Tuhan Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang ini sampai selama-lamanya Haleluya, 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 amin Di setiap kata dan karyaku Haleluya, 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 amin Di setiap kata dan karyaku Haleluya, haleluya, amin Haleluya, 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 hal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton